6 Rekomendasi Anime Isekai Dengan Konsep Paling Unik Anime Isekai adalah salah satu genre paling populer dan disukai penonton Secara umum, Isekai biasanya akan mengirim karakter utamanya ke dunia lain Di dunia itu mereka bisa menjadi apa saja dan akan diberi misi Trop ini sudah lumrah terjadi di Anime Isekai Sementara di Anime Isekai terbaik, ada karakter dari dunia lain yang masuk ke dunia kita dan juga punya misi Salah satu contohnya adalah The Devil is a Part Ramp Yang saat ini memasuki Season 2 Namun, tidak semua Anime Isekai menganut Trop pergi ke dunia lain dan menjadi jagoan Meskipun banyak yang seperti itu, tapi sebagian punya konsep unik Yang membuatnya jadi berbeda dengan Anime Isekai pada umumnya Apa saja Anime Isekai dengan konsep paling unik? Simak ulasannya berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya 6 rekomendasi Anime Isekai dengan konsep paling unik versi Mr. Chilot Di posisi kanan, The Saga of Tanya The Devil Anime ini mengikuti trop umum di Anime Isekai Karakter utamanya mati dan kemudian berengkarnasi di dunia lain dan diberi misi Tapi, yang ini punya konsep berbeda Karakter utamanya mati dibunuh dan bertemu makhluk yang mengaku Tuhan Tidak terkesan, dia menyebutnya sebagai makhluk X Makhluk X kemudian mengirim orang ini ke dunia lain dalam bentuk cewek Bernama Tanya The Guretsev Dan berharap orang ini akan meminta bantuannya Tapi, orang itu sudah bertekad untuk tidak bergantung pada makhluk X Untuk meminta bantuan Dia pun bekerja keras untuk membuka kehidupan yang aman dan nyaman untuk dirinya sendiri Di posisi kelima, Outbreak Company Karakter utama Anime Isekai biasanya diberi misi untuk menyelamatkan sesuatu Tapi, tidak di anime ini Karakter utamanya malah disuruh mengajarkan hobinya kepada seluruh penjuru kerajaan Karakter utama itu adalah Shichi Kanao Shinichi adalah otaku akut yang selalu mengurung diri di kamar Suatu hari, dia terpanggil ke dunia fantasi Anehnya, dia tidak mendapat tugas menjadi pahlawan Shinichi justru diminta untuk mengenalkan budaya otaku kepada kerajaan Holy Eldad Empire Di posisi keempat, Kemono Michi Rise Up Serial ini berfokus pada Genzo Shibata Seorang pegulat profesional dan penyayang bintang Sangking sukanya, setiap bertanding dia mengenakan topeng macan Dan dijuliki Animal Marks Selain itu, dia juga memiliki impian untuk membuka sebuah toko hewan peliharaan Suatu hari, ketika sedang bertanding, Genzo terpanggil ke dunia isekai Ternyata ada seorang putri yang menginginkan bantuannya Dia diminta untuk membunuh seekor binatang buas sebagai penyayang binatang Tentu saja, Genzo menolaknya Uniknya, setelah menolak permintaan sang putri Dia justru memilih untuk bertemu sebanyak mungkin hewan Bahkan dia membuka sebuah toko hewan peliharaan Di posisi ketiga Apa yang bisa salah ketika terkirim ke dunia lain bersama ibunda tercinta? Petualangan seru? Mungkin Dan inilah yang diharapkan Masato Osuki pada awalnya Dia terseret masuk ke dunia video game Dan dia tidak sendirian Ibunya Mamako ternyata ikut masuk Awalnya Masato sangat bahagia bisa pergi ke dunia lain Tapi antusiasismenya hilang begitu ibunya ikut Bukan hanya itu, Mamako dan dua pedangnya ternyata terlalu overpowered Sehingga Masato pun jadi tidak berguna Pada akhirnya terungkap kalau dunia itu diciptakan dengan harapan orang tua Dan anak-anaknya bisa memperkuat ikatan mereka Di posisi kedua Isekai Ojisan Anime ini tergolong masih baru Dan berstatus oing-going Meski begitu, anime ini sudah menyedot perhatian pencinta anime Anime ini berkisah tentang seorang pria parubaya Yang mengaku baru saja berada di dunia lain setelah terbangun dari koma Serial ini terfokus pada seorang pria bernama Yosuke Shibazi Dan keponakannya, Takafumi Tokapoka Yosuka Koma selama 17 tahun Saat sadar, dia berbicara dengan bahasa asing dan mengklaim dipanggil ke dunia fantasi Bernama Grand Bahalma Awalnya Takafumi tak percaya dengan omongan pamannya itu Tapi setelah Yosuke memamerkan salah satu kekuatannya Takafumi pun berangsur percaya kepadanya Dan di posisi yang pertama Tensei Sitara Slam Dataken Anime ini mengutip konsep paling umum di Isekai dengan karakter utamanya Satoru Mikami Tewas di tusuk orang Seperti umumnya Isekai Satoru kemudian berengkarnasi dunia fantasi Tapi, Satoru tidak berengkarnasi menjadi dirinya atau pahlawan atau pangeran Dia berengkarnasi menjadi lendir Namun, jangan salah paham dulu Meski berbentuk lendir seperti jelly Dia memiliki kemampuan unik Dia bisa memakan apapun dan mendapatkan keterampilan dan kekuatan darinya Hal inilah yang menjadi membuatnya terus tumbuh menjadi sosok yang kuat Namun juga baik hati Lendir ini kemudian bisa mengambil bentuk manusia dan menamai dirinya sebagai Rimuru Tempes Itulah beberapa rekomendasi video yang bisa kalian tonton di kalah senggang Dan menjadi daftar list tontonan kalian Mungkin itu saja video dari kami Semoga dapat menghibur kalian semua Dan kami mohon undur diri Dan sampai jumpa lagi dengan video di video-video kami berikutnya See you